Oke, apa kabar teman-teman? Balik lagi bareng saya Buha dari Tribuana Motosport. Nah, ini motor yang old but gold. Desainnya tidak lekang oleh waktu. Nah, langsung aja. Kali ini kita ready. Satu unit Kawasaki Ninja 250 FE tahun 2017. Seperti biasa teman-teman, kondisinya udah pasti sesuai dengan standar sortiran Tribuana Motosport banget lah. Kilometernya rendah, bodi overall mulus luar dalam, hanya dengan lecet-lecet pemakaian aja sedikit aja, minor banget. Lalu juga pajaknya masih gitu. Nah, langsung aja kita deskripsikan. Oke, untuk yang pertama, kilometer. Motor ini kilometernya baru berjalan di angka 13 ribuan. Untuk motor tahun 2017, dengan kilometer 13 ribuan yang udah otomatis hukumnya apapun masuk kategori rendah. Satu. Yang kedua, pajaknya hidup panjang banget loh teman-teman. Sampai dengan bulan 6 tahun 2025. Kaleng 2028, platnya plat B Tangra. Cakep ya. Nah, yang ketiga, motor ini juga sudah terpasang beberapa part modif. Langsung kita sebutin ya. Yang pertama, udah pasti knalpot. Dia ini pake knalpot bukan yang gelag, bukan yang kaleng-kaleng. Ini knalpot bagus banget teman-teman. Untuk header knalpot tipa depannya, dia pake merek R9 Drake. Itu seharga 2 jutaan. Lalu untuk slancernya, slancernya ini dia pake Leo Vins. Evo, kalo gak salah ini Leo Vins Evo, original Italy. Seharga 3 jutaan. Jadi, satu set full system knalpot pada motor Ninja ini, seharga 5 jutaan. Untuk knalpot R9-nya tidak ada teman-teman. Tapi kalian sudah dapet knalpot yang head-on banget. Nah, dia juga sudah terpasang footstep underbound merek B Pro. Cakep banget. Lalu juga sudah terpasang stang. Stang model under yoke merek B Pro. Preload-nya juga pake B Pro. Stop lamp belakang, dia sudah pake stop lamp 3-in-1 LED. Yang pastinya menambah kegantangan motor ini. Lalu juga untuk ban depan belakang, dia baru banget ganti teman-teman. Jadi, bannya ban donat yang enak banget buat kalian konering. Masih tebal berbulu, kalian tidak perlu lagi melakukan penggantian ban. Walaupun kalian beli motor second. Itulah enaknya kalau beli motor di Tribuana Motorsport. Nah, kita bisa langsung lihat aja ke bagian kokpit dan speedometernya. Terlihat jelas, untuk kilometernya baru di angka 13 ribuan teman-teman. Jadi masih kecil banget ya. Nah, lanjut kita untuk cek sound pastinya. Wah, gile. Suaranya mantep banget, bulet banget, pandet banget, gak norak dan gak cempreng teman-teman. Ciri khas, nangkut, mahal suaranya begitu. Nah, langsung aja kita ke bagian harganya. Yang paling penting nih, motor ini 2017. Kita mau jual di angka 37.500.000, tentunya masih bisa, Neko. Udah dapet, penalpot tracing, footstep stung, udah ganteng lah. Tidak perlu melakukan modifikasi lagi ya, teman-teman. Nah, 37.500.000 tentunya masih bisa, Neko. Buat kalian yang KTP-nya, Jabodetabek dan Domicili juga di Jabodetabek. Kalian bisa mengajukan kredit, Mbak Aidilafinance. DP start minimal 8 juta. Kalian sudah bisa kita lanjut untuk proses survei kredit, teman-teman. Jadi buat teman-teman juga dari luar daerah, yang pengen punya motor ini, jangan ragu untuk terkasi online dengan tribuan motor sport, karena langsung saya sendiri, bro buha, yang menghandle transaksi kalian. Jadi dijamin aman dan amarah banget, dan pastinya sampai di depan rumah kalian. Sekian dulu video ini kita buat. Motor yang timeless, old but gold, tidak lekang, termakan oleh waktu. Langsung aja disikat, sebelum kesikat orang lain di luar. Thank you.